Polres Polewali Mandar mengelar prarekonstruksi kasus dugaan tindak pidana penganiayaan terjadi di Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung pada 11 April 2024 lalu. Pantauan Tribun Sulbar.com, Selasa, 28 Mei 2024, 7 saksi dan 1 korban dihadirkan saat prarekonstruksi di Mapolres Polman. Salah satu di antara saksi diduga ikut memukul korban merupakan calon siswa di Polda Sulbar. Prarekonstruksi ini memperagakan 22 adegan, dari feris korban 16 adegan, versi terduga pelaku atau saksi 6 adegan. Penyidik Kejaksaan Negeri Polman juga hadir menyaksikan langsung prarekonstruksi ini. Kasat Reskrim Polres Polman AKPM Reza Pranata mengatakan prarekonstruksi ini bertujuan membuat terang suatu tindakan pidana. Jadi ada pun tujuan prarekonstruksi kita lakukan ini memberikan gambaran secara utuh tentang suatu peristiwa tindakan pidana yang terjadi dengan menghadirkan para pihak baik korban, saksi yang tadi tujuannya untuk menemukan persesuaian baik dari adegan yang dilakukan oleh para saksi maupun korban dengan tujuan untuk membuat terang suatu gambaran tindakan pidana yang terjadi. Ada pun adegan yang kita lakukan tadi, ada dua versi yang kita lakukan. Dari versinya korban itu sebanyak 16 adegan, kemudian versi para saksi itu ada 6 adegan. Jadi untuk kasus ini perlu juga diketahui bahwa proses penanganannya baru masuk pada tahap penyidikan. Kita belum melakukan penyatapan tersangka, masih melakukan pengumpulan alat hukum. Kronologisnya, sepertahankan apa? Jadi kronologisnya, pada tanggal 11 April, korban ini atas nama Multazam ini berencana untuk memotong rambut. Nah, itu di salon Ayu, di daerah Tinambung. Nah, tapi pada pukul 23.00, salon tersebut tidak melakukan pelayanan karena sudah malam. Akhirnya Multazam ini pergi, namun jam tangannya baru diingat tertinggal di lokasi salon. Nah, kemudian dia kembali, tapi kembali pada pukul 4 dini hari. Nah, dilihatlah oleh para saksi ini, ada seseorang yang mencurigakan. Nah, kemudian terjadi cekcok dan diduga ada terjadi penganahan di sana. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.